Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Dalam tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat Kesialan adalah sesuatu yang melekat di dalam diri manusia dimulai sejak lahir ke dunia Oleh karena itu terkadang anak tunggal, anak laki-laki yang diapit dua saudara perempuan Atau sebaliknya hingga mereka yang lahir saat matahari terbenam dan sebaliknya Juga dipercaya harus melakukan ritual untuk buang sial agar terhindar dari nasib buruk Jika tidak dilakukan ritual buang sial, dipercaya nantinya anak akan sakit-sakitan yang tidak jelas asal-muasalnya dan susah kehidupannya Ritualnya pun bermacam-macam Di masyarakat Jawa kita mengenal ruatan dengan menggelar lakon wayang hingga memotong rambut si anak Ada juga yang melakukan ritual mandi kembang dengan tujuh rupa kembang sampai mandi syahadat yang disertai dengan doa-doa Apakah memang semua itu benar-benar bisa menghilangkan sial pada anak? Mitos tentang sial memang sudah muncul jauh sebelum datangnya Islam Masyarakat Arab zaman dahulu seringkali mengait-kaitkan keberuntungan dan kesialan dengan benda di sekitarnya Seperti suara burung, teledai, lolongan anjing dan lainnya Jika kemudian mereka tertimpa sial, mereka menyalahkan orang lain atas kesialannya tersebut Padahal tentu tidak demikian Allah SWT berfirman Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Al-Quran Surah Al-Arof ayat 131 Memang takdir manusia dan semua makhluk sudah dituliskan di lauhul mahfuz jauh sebelum mereka diciptakan Rasulullah bersabda Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Hadis Riwayat Muslim Meski demikian tentulah tidak elok ketika kita mendahului takdir Allah Dengan menyatakan bahwa kesialan akan menimpa anak Ataupun anak akan bernasib buruk nantinya Sebab tidak ada anak yang lahir ke dunia Melainkan rezekinya telah diatur oleh Allah SWT Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi Melainkan dijamin oleh Allah rezekinya Al-Quran Surah Hud ayat 6 Jikapun anak tersebut memang sakit-sakitan terus menerus Tentu lebih baik jika melihatnya sebagai sebuah ujian Dan tetap berikhtiar untuk kesembuhannya Allah SWT berfirman Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 Lalu bagaimana seharusnya ketika kita atau anak kita mengalami nasib buruk? Doa adalah sebaik-baik usaha yang bisa kita lakukan untuk mengubah nasib buruk Abu Hurairah RA menuturkan Bahwa Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku Mutafakkun alaih Setiap peristiwa yang ditakdirkan terjadi pada diri seseorang Pastilah Allah selalu adil dan tidak pernah zolim kepadanya Karena Allah menentukan takdir bagi seorang hamba sesuai dengan tuntutan hikmahnya Dan sesuai dengan ilmunya Allah SWT berfirman Dan sekali-kali tidaklah rokmu menganiaya hamba-hambanya Fushilat ayat 46 Bukankah setiap musibah yang ditakdirkan menimpa kita akibat dosa kita? Allah SWT berfirman Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian Ashura ayat 30 Mandi kembang dan segala ritual buang sial mungkin hanyalah tradisi yang menonjolkan simbol-simbol kearifan lokal Tapi yang terpenting kita tidak menganggap semua itu sebagai pengubah nasib kita Karena sesungguhnya menganggap sial karena suatu keadaan bisa menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Beranggapan sial adalah kesyirikan Beranggapan sial adalah kesyirikan Beliau menyebutnya sampai tiga kali Kemudian Ibnu Mas'ud berkata Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Wallahu'alam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!